Terbalik ke informasi lain, dihantam gelombang besar sebuah kapal tongkang terdampar di bibir pantai. Kapal tongkang yang terdampar di objek wisata Pantai Padang menjadi tontonan pengunjung pantai. Akibat cuaca buruk dan gelombang besar, sebuah kapal tongkang terdampar di bibir Pantai Padang, Sumatera Barat. Kapal tongkang sebelumnya parkir jauh dari pantai. Kapal ini membuang 11.000 ton pasir hasil kerukan di muara Padang ke tengah laut. Cuaca buruk yang disertai gelombang besar sejak dua hari lalu membuat dua kapal tongkang terseret. Namun satu kapal lainnya berhasil selamat. Ini kapal ini ada badai, jadi ke pinggir. Terus satu sudah ke tempatnya, satu lagi belum. Di sini cuaca buruk, jadi ke pinggir. Kapal yang berada di objek wisata Pantai Padang ini menjadi tontonan pengunjung di sekitar pantai. Terjun ke sini juga. Dia mau lihat kapal, anak mau lihat kapal. Suka melihat kapal tuh, anak-anak ibu tuh. Pasca terdamparnya kapal tongkang tersebut, belum satupun pemilik kapal dan anak buah kapal yang datang untuk melihat kondisi kapalnya. Hingga minggu sore, gelombang besar masih terus terjadi di Pantai Padang. Riyomai Putra, laporkan untuknya.